Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 16 Oktober 2021 Imamat 25 ayat 12 Karena tahun ini adalah tahun yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Sebuah negara yang maju ditentukan dari baiknya regulasi yang dimiliki oleh negara itu. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Demikian juga dengan Allah kita. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menetap di tanah perjanjian, maka ia pun menetapkan aturan. Tujuan aturan tersebut tentu untuk mengendalikan orang Israel agar mereka dapat hidup teratur, tertib, sejahtera di tanah yang telah Tuhan janjikan itu, serta dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Aturan Tuhan juga berlaku bagi kita. Kita memang telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun bukan berarti kita boleh melakukan apapun tanpa batas. Seperti halnya orang Israel, Tuhan pun menuntut kita untuk menetaati aturan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau hidup dalam koridor yang telah Tuhan tetapkan dalam firmanya. Jadilah orang yang hidup tertib agar berkat Tuhan dapat terus dicurahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami melalui korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat agar kami dapat hidup tertib sesuai dengan perintah dan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran dan biarlah itu menjadi dasar hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.